Pemirsa PT Pegadayan menyelenggarakan festival Ramadan di Kota Jompi dengan berbagai agenda menarik, mulai dari perlombaan, pameran UMKM, dan Bazar Emas guna menyemarakan Ramadan 1445 Hijriah. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui tulis Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Deputi Bisnis Area Jambi dan Bengkulu, AV Deddy Nugroho di Jambi, mengatakan festival Ramadan tahun ini mengangkat tema street food dan gold bazar. Seperti ada bazar kuliner UMKM, bazar emas, beragam perlombaan mulai dari tahfiz Al-Quran, fashion show, lomba pidato investasi emas, tablik akbar, dan lainnya. Pada siang hari ini pembukaan, opening, festival Ramadan Pegadian Area Jambi. Jadi acara ini sudah berlangsung dua kali. Hari tahun ini ada di 61 titik di seluruh Indonesia. Dan untuk di area Jambi, saya adakan di kota Jambi. Oke, untuk kontennya sendiri ini apa, Pak? Kontennya pada hari ini konten untuk festival Ramadan Pegadian yaitu street food dan gold bazar. Jadi kita ada nanti bazar emas, kemudian ada acara teman-teman UMKM kami, binaan kami yang akan berjualan di tempat yang sudah disediakan, termasuk tenda-tenda dari kami semua. Oke, untuk bazar emasnya sendiri mungkin ada promo dari Pegadian apa saja promo? Untuk bazar emasnya itu adalah promonya ada cashback dari free admin. Jadi setiap pembelian kalau digadikan kembali akan free admin. Kemudian untuk barang-barangnya itu mungkin barang-barang yang sudah kita cuci, kita bersihkan, dan siap untuk dipakai untuk menghadapi lebaran. Yang depannya, Pegadian di kota Jambi semakin dikenal, bisa membantu masyarakat Jambi khususnya. Kemudian kita akan support dengan pembiayaan-pembiayaan yang sangat seperti amanah, kemudian produk kursus itu mudah-mudahan diminati masyarakat kota Jambi. Festival Ramadan Pegadian di kota Jambi berlangsung di JBC dilaksanakan mulai 12 hingga 28 Maret 2024. Pegadian mengajak masyarakat untuk menikmati beragam sajian kuliner dari UMKM Binaan Pegadian yang mengikuti pameran di kegiatan tersebut. Pada festival ini, masyarakat juga dapat membeli emas pegadian dengan beragam promo yang telah disiapkan khusus untuk masyarakat Jambi. Didi menyebutkan, terdapat belasan UMKM Binaan Pegadian yang diikut sertakan pada Bazar Kuliner Festival Ramadan 2024. Para UMKM Binaan juga rutin dilibatkan dalam kegiatan baik pameran maupun literasi keuangan. Dengan perlombaan yang dikelar ini, diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan pegadaian sehingga meningkatkan literasi juga menjadi upaya menjalin silaturahmi. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.